Baik, jumpa lagi bersama saya Dhani Pai. Berikut hasil lengkap pemain-pemain Indonesia yang bertanding di hari kedua 32 besar Toyota Thailand Open, leg kedua seri Asia. Dari 10 wakil Indonesia yang bertanding di hari kedua, sebanyak 4 wakil lolos ke 16 besar dan 6 wakil lainnya harus terhenti di babak ini. Baik, berikut hasil selengkapnya. Untuk di lapangan satu, ada Vikri Bagas yang berhasil mengalahkan andalan Rusia Vladimir Ivanov, Ivan Sojanov. Pasangan muda Indonesia tersebut menang dengan rubber game 21-15, 16-21, dan 21-13 selama 48 menit. Hasil ini membuat skor head-to-head sementara menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Selanjutnya, di partai ketujuh, Muhammad Asan Rastiawan berhasil menundukkan andalan Inggris Marcus Ellis-Krislan Vick. Ddedis sempat tertinggal jauh di set pertama dan Muhammad Asan pun sempat mengalami cedera kaki, namun memutuskan untuk melanjutkan pertandingan. Justru, Ddedis sanggup mengejar dan membalikkan keadaan dengan keunggulan 23-21, sekaligus memenangi set kedua dengan 21-15. Pasangan Indonesia terbaik kedua itu pun berhasil lolos ke 16 besar dan mengubah skor head-to-head sementara menjadi 5-0. Selanjutnya, pemain Indonesia berada di lapangan kedua di partai ketiga, Fajar Alvian, Muhammad Reynardianto, tidak mampu menghadapi gempuran band line Saint-Fendi. Mereka kalah 2C langsung 21-18 dan 21-19 dalam waktu 43 menit. Peta head-to-head sementara menjadi keunggulan dari pasangan Inggris tersebut dengan skor 1-0. Di partai selanjutnya, Ruseli Artawan juga tak mampu melewati babak 32 besar ini setelah dikalahkan Yuji Amin dari Singapura. Ia kalah dengan Wuhu 10-22 dan 18-21 dalam 39 menit saja. Head-to-head sementara semakin menipis menjadi 2-5. Selanjutnya, Jonathan Christie di partai ke-6 juga kalah setelah dikalahkan oleh Pranoy HS dengan rubber game 18-21, 21-16, dan 23-21. Head-to-head sementara menjadi imbang 3-3 di antara keduanya. Selanjutnya, di partai ke-8, Siti Fadiasilparamadanti dan Ripka Sugiharto juga kalah. Menghadapi pasangan Thailand, Jongkol Pankita Tarakul dan Rawinda Prajongjai. Pasangan Indonesia kalah dengan strike set 11-21 dan 10-21. Head-to-head sementara menjadi unggul pasangan Thailand tersebut dengan skor 1-0. Juga Prapin Jordan tidak mampu menghadapi perlawanan Tom Giquel dan Delphine Delroy setelah kalah 3 set 21-14, 9-21, dan 13-21. Hasil ini menyebabkan keunggulan Prancis tersebut dengan head-to-head 2-1. Pemain Indonesia lainnya terjadi di lapangan ketiga di partai ketiga. Perang saudara Hafiz Faisal Glory Emanuel Dijaya yang berharap pandangan Rino Prival di pertanggungan tes mentari dimenangkan oleh Hafiz Gelo dengan 2 set langsung. 21-15 dan 21-13 dalam waktu 32 menit. Head-to-head sementara menjadi 3-0 untuk keunggulan Hafiz Gelo. Selanjutnya di partai ketujuh, pasangan muda Indonesia Pramudiak, Sumo Wardana, dan Yeremia Erick Joke, Jakob Rambitan. Sukses melenggang mulus ke babak 16 besar setelah mengalahkan pasangan Prancis, Aloy Adam, dan Julian Mayo. Dengan 2 set langsung 21-14 dan 21-16 dalam waktu 30 menit saja. Head-to-head sementara menjadi unggul pasangan Indonesia dengan skor 1-0. Baik, itu saja hasil dari babak 32 besar hari ke-2 pemain-pemain Indonesia yang bertanding. Berikut jadwal esok hari untuk partai 16 besar tanggal 21 Januari 2021. Pemain Indonesia yang bertanding ada di lapang pertama di partai ke-4. Pasangan muda ganda putra Indonesia, Leo Roli Karnando, Daniel Martin akan berhadapan dengan pasangan tangguh asal Malaysia, unggulan ke-8, Aron Chia Sohoi. Ranking history bagi keduanya adalah pasangan Indonesia berada di 70 dunia, sementara pasangan Malaysia tersebut berada di ranking 9 dunia. Head-to-head sementara masih 0-0, artinya mereka baru pertama kali bertemu. Selanjutnya di lapangan ini berada di partai terakhir. Di partai ke-12 ada Gracia Poli, Aperen Rayu yang akan berhadapan dengan non-unggulan asal Kanada, Catherine Koi, dan Josephine Wu. Gracia Poli memiliki ranking 8 dunia, sementara pasangan Kanada tersebut berada di ranking 65 dunia. Head-to-head sementara untuk keduanya masih imbang 0-0, artinya mereka baru pertama kali ini bertemu. Dan di partai terakhir ada Mohamed Soebel Fikri, Bagas Molana, akan berhadapan dengan andalan Jerman, Mark Lampus, Mark Vindseidel. Ranking history bagi keduanya adalah pasangan Jerman tersebut berada di ranking 23 dunia, dan pasangan Indonesia berada di ranking 48 dunia. Head-to-head sementara masih 0-0, dan baru kali ini bertemu juga. Dan di lapangan ke-2 di partai pertama langsung ada Anan Molana, Mikkel Christine Bandaso, ganda campuran Indonesia, akan menantang Canpeng Son Goli Wing, unggulan ke-5 asal Malaysia. Untuk ranking sementara, Indonesia memiliki ranking 33 dunia, sementara pasangan Malaysia tersebut berada di ranking 7 dunia. Head-to-head sementara bagi keduanya unggul Canpeng Son Goli Wing dengan skor 1-0. Berikutnya di lapangan yang sama, di partai ke-4, Antonisunuska Ginting akan berhadapan dengan jiwara Hong Kong Open 2019 lalu. Kala itu Antonisunuska Ginting kalah setelah dikalahkan secara kontroversial oleh LJQ. Ranking history bagi keduanya adalah, John Antonisunuska Ginting berada di ranking 6, sementara LJQ asal Hong Kong tersebut berada di ranking 20 dunia. Head-to-head sementara imbang 1-1 bagi keduanya. Di partai ke-6, sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat, Gregor Yamaris Katunjung akan langsung berhadapan dengan unggulan pertama asal Taiwan, Tai Suying. Gregor Yamaris Katunjung berada di ranking 21 dunia, sementara Tai Suying adalah ranking 1 dunia. Head-to-head sementara bagi keduanya unggul Tai Suying dengan skor 6-0. Selanjutnya di partai ke-11, perang saudara antara Indonesia dan Indonesia, Tiga Andaputra, Pramudia Kusumawardana, Yiremiya Erich Yoke, Yakub Rambitan akan berhadapan dengan D-Dedis. D-Dedis berada di ranking 2 dunia, sementara Pramudia Rambitan berada di ranking 65 dunia. Head-to-head sementara unggul D-Dedis dengan skor 1-0. Selanjutnya di lapangan ketiga, Indonesia berada di partai ke-4 pukul 11.25 waktu Indonesia bagian Barat. Ada Hafiz Golo, Gloria Emanuelijaya, sebagai unggulan ke-6 akan berhadapan dengan pasangan Kanada Joshua Hulbut Yu, Josephine Wu. Ranking history bagi keduanya, Hafiz Golo berada di ranking 8 dunia, sementara lawannya tersebut berada di ranking 30 dunia. Untuk head-to-head sementara, unggul Hafiz Golo dengan skor 1-0. Pemain Indonesia lainnya di lapangan ini ada di partai ke-6 atau sekitar pukul 12.55 menit. Waktu Indonesia bagian Barat ada Cesari Ren Rusta Vito, yang akan berhadapan dengan pemain gayak asal Denmark, Hans Christian Solberg Vitingos. Ranking history bagi keduanya, Vito berada di ranking 42 dunia, sementara pemain Denmark tersebut meski sudah tua, namun peringkatnya masih menanjak dan berada di ranking 18 dunia untuk sementara ini. Untuk head-to-head sementara, Hans Christian Solberg Vitingos unggul dengan skor 1-0. Nah itu saja sedikit informasi dari hasil babak 32 besar hari kedua, serta jadwal 16 besar untuk pemain-main Indonesia yang bertanding di Toyota Thailand Open, World Tour Super 1000, leg kedua seri Asia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga sedikit bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax